Halo, selamat datang di The Jakarta Post Roundtable Session dengan tamu-tamu CEO dan leaders muda dari beberapa perusahaan keterkreatif di Indonesia saat ini. Sejalan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita telah mengumpulkan mereka untuk mendapatkan insights-insights yang unik dari generasi baru mimpin-pemimpin bisnis di Indonesia. Saya Iveta Namal, jurnalis di The Jakarta Post, dan bersama saya hari ini ada Kuku Hrizal, CEO dari SunEater, sebuah perusahaan kreatif yang menjadi wadah para musisi untuk berkolaborasi dan mengembangkan musik di dunia digital. Nico Kestera, CEO dari CastMotors, sebuah perusahaan inovatif yang menawarkan solusi mobilitas yang praktis, modern, dan bebas emisi. Anantia Van Bronkos, co-CEO dari ThinkWeb, sebuah perusahaan agensi digital dengan fokus membantu brand-brand menciptakan dampak yang bermanfaat melalui teknologi dan inovasi kreatif. Rudy Wahyu Perdana, CEO dari Jamban.id, perusahaan pertama di Indonesia yang fokus pada pembangunan kralet umum, yang higienis, dan berstandar tinggi. Dita Aisyah, co-founder dan chief business development officer dari Binar Academy, sebuah platform online yang menawarkan berbagai modul kursus, mulai dari UI UX design sampai business intelligence. Karang Aji, CEO dari Senormal, perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan peralatan kebersihan rumah tangga dalam bentuk tablet everversent, dan tanpa bahan kimia sehingga aman bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah ethical leadership. Kita akan mencari tahu bagaimana para pemimpin-pemimpin muda ini menjalankan peran mereka sebagai pemimpin yang membawa kesuksesan ke perusahaan mereka tanpa meninggalkan pilar-pilar kepemimpinan yang etis. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, ini open question, siapapun bisa menjawab kalau ingin ada yang disampaikan. Tapi bagaimana Mas-Mas dan Mbak-Mbak sekalian mendefinisikan etik? For me, ethical leadership is how do we define what's right or wrong in our culture, and how do we conduct ourselves in front of the team, how do we mobilize the team towards the right direction, or the direction that the company wants to go to. Jadi, contoh gitu ya, misalnya kayak, we've been glamorizing working from morning to morning, kayak work hard, gitu. Tapi, is that something that's morally right or ethically right for the team, gitu? Is output is the number one and the only important thing for the company, or mental health and work-life balance is also important for the team? So, driving that values, I think, where the company should go and what kind of culture should we build so that everybody acts and holds the same kind of attitude towards executing whatever it is that they need to execute through their various roles. Nah, pertama, menurut aku, in business, I think manifestation-nya tuh pertama di culture, gitu ya. Nah, culture ini akhirnya bakal turun kemana? ke collaboration amongst the team, and, again, how open they are in voicing out their opinions, and how the company as a collective organization makes decisions, and things like that. Itu sih kalau menurut aku. Tadi mau menambahkan? Mungkin menambahin. Oh, mau duluan? Boleh. Silahkan. Boleh, sih. Boleh, ya? Boleh. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan saya. Tadi saya udah nanya sebelum ini, definisinya apa nih ethics? Ternyata ditanyain. Jadi emang dibuka open floor di diskursus aja nih ya. Mungkin kalau menurut saya sih, sebenarnya mungkin menyambut dari mbaknya tadi, ketertautan sama culture tuh jelas banget sebenarnya regarding ethics. Walaupun sebenarnya kan it's form-nya malleable. Ini tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Tapi mungkin, apa ya, yang umbrellanya nih menurut saya sih kebermanfaatan ya. Karena kan sebenarnya any kind of company itu kan entitas kapitalisme, ya gimana kapitalisme ya we capitalize, kita tambahin semua resources nih dari yang tadinya jumlah unitnya, let's say whatever currency jumlahnya cuma 10, kita tumbuhin over time jadi 100, jadi 1000, jadi 10 ribu, jadi sejuta, whatever it is. Tapi the total amount of capital that is accrued from business operations gitu, kalau perusahaan-nya culture-nya nggak ethically correct, jumlah kapital yang dikumpulkan ini diarahkannya mau kemana? Dan efeknya bisa both external dan internal kalau menurut gue. Be it in people operations dalam perusahaan, saat culture code dari perusahaan itu nggak ethical terhadap karyawannya, impact-nya bakal banyak yang buruk. Hasilnya kayak burn out, and then yang tadinya kita sebagai manusia, tujuannya adalah everybody wants to be happy, but then again, in the name of capitalism, and then we use ini untuk mengorbankan jam yang harusnya dispend untuk quality time sama bini sama anak gitu kan. Nah, itu kan juga ngaco kan. And externally pun sama, kalau misalnya kapitalnya gede banget tapi dipakai untuk kebatilan, jadinya viraun jilid seribu gitu kan. Jadi menurut saya sih ujung-ujungnya emang ethics, it's all about kebermanfaatan dan as long as entitas bisnis ini bermanfaat secara positif, baik secara eksternal dan internal, that means it's an ethical business in my point of view. Yeah, that's how you do. Kalau menurut aku juga yang menarik ya, bicara solatik, itu ya memang benar-benar tergantung dari individual yang membangun si bisnisnya. Jadi ini menarik banget, aku tuh pernah ketika awal mulai bisnis, partner tuh nanyanya gini, dan kita mau bikin bisnis, kita mau valuing money atau valuing people? Itu pertanyaan menurut aku kayak, orang kan bikin bisnis, they're valuing money dong gitu kan, di kepala di awal ya. Tapi kemudian it slips into my head bahwa ya ya kalau kita bikin bisnis, it's not selalu soal uangnya, walaupun memang ya still bisnis gitu ya. Tapi ketika ditanya bahwa, kamu tuh mau valuing orang apa uang? Itu tuh menarik banget, itu satu pertanyaan yang benar-benar aku kayak mikir gitu, oke kalau aku mau valuing orang, ya memang di sini ternyata gitu. Jadi si bisnis yang kebetulan aku buat waktu itu memang it's a person-oriented, jadi people-oriented banget gitu. Jadi ketika dia bilangnya adalah, kita mau value orang atau mau value uang, yaudah semua partner akhirnya sepakat kita valuing orang. Nah dengan embedded value itu, tadi aku setuju banget bilang bahwa, ya etik pada akhirnya akan disalurkan melalui company culture-nya gitu. Ketika kita udah agree semua punya, vibe yang sama di company-nya dengan culture itu, culture itulah yang kemudian berusaha untuk diturunkan gitu. Dan ada orang-orang yang mulainya bukan dengan secara sadar dia milih culture itu ternyata, karena perusahaan aku ini, akhirnya kita punya culture yang terkait dengan si human yang waktu di awal kita bicarakan, itu butuh tak beberapa tahun untuk kemudian, oh iya akhirnya value yang kita anut yang ini ya gitu. Dan lalu kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan ketika sedang berbisnis, apalagi sebagai pemimpin gitu ya, untuk mempertahankan atau untuk upholding culture yang ethical seperti ini. Apakah ada momen-momen di mana harus ada pilihan sulit yang dibuat, dan ketika saat itu apa yang Mas sama Mbak lakukan? Pernah nggak? Menarik sih. Jadi gini ya Mbak Kitas Tari, tadi saya sejumlah sama pendapatnya Mbak Nanti ya, bahwa kembali ke hati menurutnya baik semua orang jenis, dan kami percaya di, utama di grup kami di Jamban Duta ID, bahwa semua manusia, basically ada orang baik. Gitu kan? Dan tapi yang menarik adalah kembali. Jadi kita percaya etikal untuk leadership di Indonesia ya. Di Indonesia kita tahu multi-culture, dan religinya ada lima. Sehingga komponen-komponen tadi ketika sudah bermix tuh, komponennya ada orang Jawa dengan agama A, B, C, D, E, dan ketemu dengan orang Bali, let's say, dengan agama A, B, C, D, E di situ. Dan di mana, kalau saya di sini kebetulan bisnis saya bermainnya di social impact juga, dan kebetulan basic needs di mana everybody needs. Kita bicara sanitasi, semua orang butuh bersih, tapi bersih yang gimana? Ketika produk ini, pertama gini, oke kita punya, tadi udah punya culture perusahaan gitu kan. Isinya pun udah beragam-ragam nih orang-orangnya gitu kan. Pemahaman tentang struktur keluarga bagaimana juga beragam juga. Seperti itu. Itu aja udah jadi problem ya Mbak ya. Bahwa menyatukan culture yang mix di internal perusahaan, menjadi satu keputusan culture yang sama, udah ribet nih. Udah gitu kita punya produk, produknya harus kita sebarkan lagi ke orang-orang, di mana mereka punya culture beda-beda, yang menanggapi hal-hal ini gitu loh. Nah itulah akhirnya kenapa pentingnya kita juga memahami, oke kita punya etikal, kita punya culture, tapi juga kita mesti harus kembali memahami bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya kan. Di situlah kita memahami, oke kita masuk daerah mana nih, kita datangi, kita coba pelajari, coba kita selaraskan. Jadi gini, kalau kita bicara bersih, bahkan orang dengan culture yang sama, di keluarga aja deh, bapak, ibu, dan anaknya aja bisa beda tuh. Dan ketika tidak ada satu kesepakatan yang sama, di situ bisa ribet kan. Jorok banget sih. Bukannya yang, harusnya kan nyarisamanya, oh udah bagus ya di sini begini, gimana kalau kita tambahkan begini. Kadang bagaimana kita menyampaikan, dari tadi ethical culture, dan kita menyampaikan apa yang kita pahami itulah, mempengaruhi apa efek yang muncul gitu loh. Apakah destruktif atau konstruktif seperti itu kan. Ya sama seperti itu. Jadi kenapa di sini, kalau di kami gitu, kami banyak kan membuat value dengan, membiasakan dengan bahasa-bahasa yang positif gitu loh. Ketika kita berdiskusi juga, kita cari kesamaannya apa, dan kita masukkan apresiasi gitu gitu. Karena menurut saya, selangkah lebih baik, lebih baik daripada ya naik lipat, tapi habis itu bilang, kenapa nggak 10? Beda kalau, oh bagus sudah 5 nih, bagus sudah 3, bisa nggak besok kita 5, dan sebagainya gitu loh. Jadi setiap ada progres, kenaikan apapun, kita akan appreciate seperti itu. Karena orang akan jadi lebih, oh seru nih gitu loh. Dan setiap ada perbedaan, disitulah kita mencari di mana titik serunya gitu kan. Ketika ada mixed culture, disitulah kita mencari di mana samanya gitu loh. Dan itu yang menurut saya, harusnya kita biasain gitu sih gitu loh. Dan itu yang membuat menghadapi apapun lah. Karena tantangan kan bisa ada intran, bisa ternalui ketika kita didalamnya lebih kompak, dengan culture tadi keluarnya pun juga akan lebih enak. Dan itu yang turun jadi etik, culture jadi value yang kita basic seperti itu. Apakah ada contoh-contoh lain mas Niko misalnya? Untuk ketika ada seragam antara memilih ethically correct and incorrect gitu ya. Iya, untuk hard holding gitu. Iya, mungkin kalau dari sisi saya sih, yang ingat kebetulan memang agak sedikit beda, dari dunia manufaktur sama elektronik. Mungkin secara ethically sih, pemahaman saya itu atau yang saya percayai, memang itu kan highly subjective banget gitu. Kata itu adalah subjective gitu. Jadi mungkin pemahaman saya sih ethically adalah, ketika sebuah perusahaan atau siapapun yang mendirikan, siapapun yang menjalani itu bisa menciptakan satu culture atau budaya atau sistem di mana ini tuh selaras dengannya bekerja untuk sini gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, mungkin kayak Tesla gitu, terkaya di dunia pemiliknya. Apakah ethically correct? Menurut saya, iya gitu. Tapi ada nggak puluhan ribu orang yang keluar dan puluhan ribu orang yang masuk setiap bulannya ya ada gitu. Jadi mungkin tetap aja ada yang menganggap itu sebagai incorrect, dan sebagai correct gitu. Kalau dari sisi saya sendiri ya, tentunya bakal hitungannya sih setiap hari sih gitu. Jadi ya, bagaimana untuk bisa menyocokkan atau hiringnya yang benar gitu, supaya saya, saya juga nggak bisa bilang saya 100% ethically correct gitu. Tapi yang saya bisa pastikan adalah ketika saya ngumpulin tim, tim ini adalah memiliki gaya berpikir visi atau visi yang kurang lebih sama, jadi we are 90% ethically match gitu mungkin. Jadi, saya juga punya kekurangan juga di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi ya dari sisi hiring harus penting, dari sisi kayak penjualan barang, atau penunjukan margin, apakah ada yang correct gitu ketika penunjukan margin di atas berapa persen, itu kan itu udah nggak boleh ya gitu. Itu kan sebetulnya nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi, ya, macam-macam. Hiring penentuan harga, penentuan kualitas, penentuan after sales, itu kita coba ciptakan bagaimana semuanya itu menuju satu titik yang kurang lebih semuanya memiliki fondasi yang common, yaitu yang menjadi progressing terus ya. Progressing dari sales, progressing dari experience, progressing dari inovatif, dan lain-lain. Jadi masalah cocok-cocokan juga ya, maksudnya nggak bisa yang 100% sempurna, tapi terus mencoba gitu ya. Nah terus, kalau misalnya berbisnis di Indonesia nih, sebagai orang-orang yang udah berbisnis di sini, menurut Mas-Mas dan Bamba, apakah berbisnis di Indonesia itu memerlukan apa ya, sebuah kompromi gitu. Ada beberapa etik yang mungkin harus ditinggalkan, karena mungkin kalau di Indonesia nih nggak masuk gitu. Kalau di BINAR ya, kita memang belum pernah sih ada case yang khusus gitu ya, tapi internally, we have prepared several policies to prevent that from happening in the future. And I don't know if the fact that there's no cases in the past five years was the output of that policy or ya karena mungkin kita udah siapin culture yang bagus juga jadi itu tiba terjadi, I'm not sure. But we have several policies in place. Contohnya adalah misalnya, we have anti-bullying policies gitu kan. Nah mungkin aku ceritain sedikit ya, tentang tadi aku udah menyebutkan culture, values, and things like that. Jadi kalau di BINAR itu kita punya empat values nih. Pertama adalah collaboration, be respectful, be positive, raise the bar, or setelah lagi, grit. Nah, those values really conduct how we collaborate with each other and how do we conduct with peers or your superiors gitu ya. Nah, di situ sebenarnya pertanyaan tuh sering muncul kayak oke, how do we enforce culture? How do we make sure that the hundreds of people that are working in the same company upholds that value gitu kan. Dan jawabannya sebenarnya nggak ada. Tapi yang kita tekankan adalah culture is not something that we implement through hierarchy. But what we've seen happening di BINAR adalah from two things. One is leading by example dan yang kedua adalah keeping each other accountable. So, tadi ya, kayak misalnya ada tendensi of bullying coming from you to me gitu ya and then you see it and karena tadi kita punya values dimana kita harus respectful gitu ya and be positive so you have to be able to call us out gitu. Kayak, oh hey that's not right gitu. That's not aligned with our company values and you're absolutely right. Mungkin lo gak cocok mungkin lo ngerasa kayak I'm just telling the truth I'm entitled to my opinion and why am I not able to see these things and maybe eventually you leave the company and that's also completely normal gitu kan. Tapi ya, balik lagi tadi sih kayak once we have these values for what we believe to be ethically right it permeates to everyone within the company gitu. Nah, terus tadi juga apa namanya anti-bullying policy gitu ya contohnya kayak yaudah itu apakah nanti kalau misalnya ada yang bully terus ada hukumannya atau apa gitu. Tapi sebenarnya balik lagi tadi lebih ke accountability gitu kan. dan how do we keep each other on track lebih ke kayak gitu sih. Oke, tadi itu menarik ya. Jadi aku mau gabungin dari dua hal. Tadi dari Niko bilang soal bagaimana kita punya the same value gitu untuk ketika ada orang yang masuk. Karena itu menarik kenapa? Kalau masih kecil mungkin mudah ya untuk kita bisa filter atau menerima orang-orang yang tepat gitu. Tapi ketika kita mau scale up makin lama makin banyak itu kayaknya lebih susah gitu. Dan menariknya adalah gimana caranya untuk bisa dapetin si same value itu. Pertanyaannya adalah apakah harus menerima orang-orang yang sudah dengan the same value atau menerima orang-orang yang nantinya kita bisa mold untuk mengikuti value kita. Dan yang tadi yang disampaikan juga itu menarik juga karena kalau menurut aku ketika kita punya value kan maunya jadi culture kemudian culture itu jadi policy dan jadi kegiatan yang memang bisa diikuti gitu. tapi pada kenyataannya itu cukup sulit gitu untuk untuk do all of that dan pada akhirnya tetap orang-orang yang memang punya sudah embedded di dalamnya itu tetap yang harus vokal untuk untuk melakukan itu gitu dan di company aku tuh udah 50 orang ya terus kita udah cukup lama untuk defining value kemudian berusaha untuk internalize si value itu tapi kan ada orang-orang yang sudah ter internalize terus dia keluar ketika itu kita harus re-internalize lagi gitu dan itu set of problems juga gitu dari internalizing value-value yang ada gitu walaupun memang rohnya core-nya memang ada di leadernya gitu ya memang tapi aku pengen belajar banget gimana caranya tidak hanya leadernya dan a certain set of people yang ngomong tentang value ini gitu tadi kan menarik juga kayak gimana caranya untuk ngedorong orang-orang yang di bawah ini juga sebenarnya atau orang-orang yang jauh dari tadi kan gak mau bukan top down gitu kan salah satunya gitu memang susah kalau top down karena kalau di atas ngomong terus tapi bawahnya gak merasakan value yang sama itu juga cukup susah sih memang tapi kalau udah top down sih the word I would use is not top down tapi lebih ke trickle down so you to your one down and your one down leading by example terus-terusan gitu but if I may add to that sebenarnya ada there's another layer of complexity to that which is when we are getting big and getting mature we are taking people who are experienced from other companies who have a different set of culture and then kita masukin ke company kita and they have a cultural baggage that they brought from the previous company and so how do we make sure itu ya tadi untuk ethically online menurut aku sih at the end of the day I think that's I dare to say an impossible task karena people humans are created humans humans are very different gitu ya setiap orang pasti beda gitu kan dan if gini we want diversity and inclusion not homogeneity so the question is how do we live through differences although we have different values but when we are at work the same values the same values especially in terms of collaboration and doing the work gitu but outside of it if you have other values in regards to raising a family or your religious views or whatnot you are able to embrace that gitu sih kalau menurutku dan values values yang ada di company ini sebenarnya idealnya apakah mereka stagnant gitu atau ever changing kalau aku belajar dari value yang aku kita punya itu tuh kan ketika awal punya bisnis kayak tadi ya misalnya kita udah milih untuk human gitu kita mau empowering orang gitu kemudian kan turun jadi visi misi nah tapi dari visi misi itu itu gak kalau dibuat kami itu gak langsung kita turunin waktu itu jadi butuh waktu lima tahun untuk kemudian kita mikir oh ini perlu value nih terus kita turunin jadi value value-nya ada empat akhirnya impact mindfulness empowerment sama creativity gitu nah dari empat value ini untuk kemudian dia turun untuk jadi ada aktifininya kemudian akhirnya nih belakangan ini kita lagi mau untuk pengukuran apakah benar this whole value itu bringing apa namanya benefit untuk the whole company dan juga benar-benar bisa mengembangkan orangnya gitu nah itu baru kepikiran untuk oh iya kayaknya perlu diukur gitu nah ngukurnya itu baru sekarang gitu dan kalau menurut aku gak apa-apa as long as the company grow kan jadinya ada banyak juga yang di benari di benahi di improve gitu ya gitu sih kalau menurut aku jadi kayak sebenarnya mungkin bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kebutuhan perusahaannya sesuai dengan arahan impact kita mau kemana mau apa gitu mungkin bisa ditambah mungkin bisa slightly adjust gitu kalau menurut aku sih aku ada satu contoh sih dari Mark Zuckerberg di Facebook he was interviewed once and Facebook is very famous for their culture which is move fast and break things nah waktu itu aku lupa interview ada di mana but Mark said that that was very relevant when we were a smaller company jadi kalau caranya dia tumbuhin waktu itu disitu dimana semua intern di challenge buat change one code make it more efficient to make the product better gitu kan and that was fine until Facebook reaches a certain point where there was this one intern who kind of didn't do a very good job akhirnya Facebook the service was down by six minutes or something nah dari situ akhirnya mereka harus ganti culture-nya dimana move fast and take a more Indonesia challenging sih sebenarnya karena satu saniter sendiri kan baik lagi kan Indonesia tuh punya keunikan sendiri lah dibandingkan mungkin bangsa lain gitu kita punya begitu banyak bahasa dan segala macam itu jadi subjektif dan si satu lagi bahwa ketika ngomongin ekspresif biasanya mereka banyak menggunakan banyak lagi passion emotional itu somehow jadi tricky untuk kita untuk deal with people yang sangat passionate dengan bidangnya belum lagi kalau misalnya kita ngomongin ethical leadership kita seringkali mungkin hampir tiap weekend bersinggungan dengan teman-teman dari berbagai daerah misalnya satu artis A tiba-tiba minggu ini manggung di suatu kota malamnya manggung di kota lainnya besoknya di kota lainnya lagi dan ketika kita punya ethical leadership kita punya sistem kita punya SOP yang harus kita lakukan misalnya dari technical riders hospitality riders yang kadang teman-teman di beberapa tempat itu beda mengartikannya itu yang yang jadi problematik buat kita sebenarnya yang akhirnya mau gak mau kita kita selalu mengkomunikasikan itu dengan baik ke pihak mereka melalui ya kalau istilah di Mas Rudi ada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung jadi somehow akhirnya kita jadi seperti mengenal Indonesia sih sebenarnya in a way mungkin different point of view adalah kayak oh ternyata pola pikir teman-teman di Sulawesi itu seperti ini teman-teman di Sulawesi itu karena mengomongin musik itu ada beberapa daerah contoh di beberapa daerah 80% instrumen tradisional itu tidak boleh dimainkan oleh wanita jadi itu masih ada hal-hal seperti itu jadi kalau misalnya kita membawa instrumen itu ke panggung kita itu jadi hal yang sensitif jadi banyak hal yang ternyata kita dari point of view Jakarta itu sangat sedikit jaraknya gitu jadi kita harus memperluas horizon kita ke beberapa daerah lain gitu dan kalau di kasus ini yang misalnya oh ada beberapa instrumen yang perempuan tidak boleh mainkan itu akhirnya untuk apa ya dimana bumi dijunjung ya gitu jadi ketika lagi konser disitu akhirnya perempuan-perempuan tidak memainkan instrumen tersebut nah kalau dari konteks sanitar kita bikin dokumentari mengenai itu jadi kita mencoba memberi point of view lain kenapa itu tidak boleh dimainkan jadinya tidak tidak serta-merta kita bilang oh ini boleh dan tidak tapi kita lebih cari tahu alasan dibalik itu pasti ada alasan kultural mungkin apakah ada cerita setempat atau ada beberapa lain yang mungkin bisa memberi point of view lagi buat teman-teman di daerah lain jadi sama-sama explore ya norma-norma yang berbeda-beda ini oh gitu nah kalau menarik ya maksudnya pertentangan norma ini kan kalau bicara solatif ya maksudnya ada yang upholding value equality gitu ya misalnya nah itu tuh pernah gak sih berhadapan sama pertabrakan itu pasti pernah sih mbak pasti pernah mungkin gak saya pribadi tapi as a team kita karena balik lagi kan secara musik kita tuh secara ngomongin unit bisnis kita ada beberapa label lokal yang kita invest lah jadi kan mengamoh dan segala macem trend jen z sekarang lagi suka banget yang hyper lokal lah tiba-tiba ada artis berbahasa daerah gede banget followersnya sedangkan kita di Jakarta sih gak tahu ini siapa tiba-tiba boom meledak gitu yang akhirnya mau gak mau kita jadi belajar kulturnya yang mungkin kalau konteks popnya di dunia adalah BTS lah tiba-tiba dia bikin produk item kamu sebahasa korea laku banget gitu akhirnya kita juga belajar oh ternyata baju tarisunnya seperti apa tapi biasanya sih kalau di lapangan kita teknis lapangan sih misalnya kayak ada berapa daerah yang maghrib kita tetap play musik ada berapa daerah yang ketika ada azan berkumandang kita harus talk gitu jadi benar-benar kita harus mungkin semacam kenal dulu lah dimana kita mau main di kota itu baru belum lagi elemen mistis dimasukkan disitu itu bisa lain soal karena sering jadi kita manggung penontonnya mungkin 75%-nya mistis jadi tiba-tiba dalam waktu dalam waktu 5 menit penonton habis jadi misalnya kita wah rame ini ada 5.000 10.000 orang jadi tiba-tiba jadi tiba-tiba rame dan kita tahu pintu masuknya itu cuma dari satu corner aduh males nih lewat situ karena pasti ketemu penonton segala macam apakah ada perbedaan antara leadership zaman dulu dan zaman sekarang kira-kira mbak dan mas notice dan kira-kira kalau dari cara leadership zaman dulu itu kayak gimana sih dan apakah ada beberapa elemen-elemen yang mungkin patut untuk terus kita jalankan atau apa yang harus kita tinggalkan zaman dulunya periodik kalau saya coba mendapat jadi kalau kata-kata saya melihatnya gini kalau zaman dulu ya sebanyaknya kalau kita lihat bisnis itu kan dibangun dari keluarga dari yang melikuti keluarga disitu sudah ada struktur yang mungkin lebih mudah dimana kakek masih punya anaknya terus dia punya anak anaknya dia bagi-bagi jabatan nah seperti itu kacernya dari keluarga dan dari mereka misalnya lebih mudah untuk di keep apa yang menjadi benar dan salah bagi mereka dan misalnya mereka juga mereka punya anak mantu ya mereka udah anak mantu udah disaring dulu itu pas sejaman dulu nah saat ini kan berbeda dimana kalau kita bicara dengan si setahap kadang foundernya ketemunya mungkin baru pulang berapa bulan mereka bertemu yaudah disitu mereka bilang dan kadang belumnya makan cely cuma kadang hobinya sama ya berbeda terlalu dan sekarang mungkin kalau dipanyain sama luar negeri walaupun saya dulu lihat mungkin lebih dari sisi hirarki gitu ya tapi dia juga gak ada gak ngomongin kaya satu kelajar berdi bagus berada yang lain sih kalau ketika kembali ke Indonesia ngelihat hirarki dalam artian masa lu udah di level itu lu ngelakuin misalnya gitu padahal kalau di negara yang tertentu atau di perusahaan tertentu justru semakin tinggi posisinya semakin dia tanggung jawabnya semakin hands on justru semakin harus semakin banyak tanggung jawabnya gitu tapi ketika dulu kembali ke sini malah lebih kaya yang itu si si apa aja gitu sih jangan lula mahalan atau apa gitu itu satu perbedaan juga sih tapi mungkin selain itu ada juga mungkin bagusnya gitu karena ada mungkin dari sisi perbedaan mungkin level edukasi atau level apa mungkin memang di level tertentu gaya-gaya konvensional di tahun 80 bulan itu jadinya seperti yang ketang dingin gitu mungkin malahan di sini lebih terpakai gitu karena belum untuk juga sistem kolaboratif sistem demokratis akan 100% bekerja di berbagai macam industri atau berbagai macam industri atau umur atau apa terkadang perbedaan itu malahan itu yang ngebikin karena Indonesia seperti Indonesia seperti Indonesia kalau mau merubah secara ini takutnya malahan gak jalan atau malahan dikira ya maksudnya kayak dikira lempek atau dikira apa sih tapi memang ada beberapa lebih efektif dijalankan sesuai dengan tangan besi yang lama misalnya gitu di beberapa occasion tidak seperti di setiap kali memang harus sadis atau harus apa enggak juga tapi ada beberapa yang memang culture dari luar atau gaya-gaya anak muda dari luar berkesan mungkin tidak sesuai dengan di sini apa sih seumurnya mau nambah perspektif lain soal generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sebelumnya kalau mau kayaknya yang dulu mulai dengan valuing economical jadi mulai bisnis itu dengan tujuan republik sekarang itu yang duduk di meja ini seperti ini mulai dengan value socialnya jadi kayaknya belakangnya tuh banyak yang mulai dengan ada dump yang ingin dicapai itu dulu baru kemudian si economicalnya mengikuti gitu mungkin kayaknya perbedaan salah satu perbedaan yang terbesar ada di sana dan kalau menurut aku ini sesuatu yang bagus karena jadi perubahan baiknya yang ingin dicampai dampak baiknya yang ingin dicampai walaupun kita gak bisa ninggalin tadi ya economical nya gitu si partnernya kemudian gimana cara ngejalanin bisnis tapi one thing yang menurut aku banyak banget terlihat dan banyak bahkan muncul belakang ini adalah mulainya dari dampak dulu dan itu menurut aku menarik sih si pola pikirnya sendiri kira-kira itu triggernya apa ya apakah ada trigger generational atau gimana kenapa pebisnis-pebisnis muda banyak yang ingin fokus di impact dulu kayaknya gak tau ya ini izin beropini mungkin kalau di ranah itu ya ada imbas dari pop culture juga karena kita kan kita ngomong apa ya kayak zaman mungkin 20 tahun yang lalu pengusaha ya dilihat sebagai pedagang aja tapi kan dari 2000 an awal sampai ke sekarang itu kan diglorifikasi kayak occupation sebagai pengusaha tuh kayak wah gila banget kan jadi di pop culture pun dari film dari apa banyak banget tentang entrepreneurship tentang inilah apa namanya glorifikasi akan survivorship bias disini kayak wah ini hebat ini apa segala dan disitu kan selalu di pengusaha ini bener-bener disorot wira usahawan wira berarti kan jagoan hero gitu kan dan selalu di paint dari dilihat dari sudut pandang yang apa dilulukan kayak jawara jadi kadang terlalu dibikin kayak manusia setengah Tuhan gitu kayak wah ini melawan jadi antitesis mengubah disrupsi segala segala jargon gitu kan dan mungkin sekarang ada perspektif yang ke shift dalam artian generasi baru pengusaha yang masuk ke dalam batch era-era sekarang itu startnya dari impact duluan karena efeknya ya mau gak mau main share kita kan yang occupy top culture juga kan nah menurut gue sih ada imbas dari itu sih beda sama yang dulu yang mau jadi pedagang mau jadi pengusaha bukan mau jadi pengusaha karena keren karena ya dulu gak keren dagang aja dan pure duit kayak ini kita bisa make margin dari sini nih jadi dari awal mungkin 90% dari yang mungkin 90% dari dulu yang bisnis karena dulu mungkin yang keren jadi PNS atau jadi tentara gitu gak ada dorongan cool fact-factornya jadi emang pure dari awal datang untuk mencari uang tapi sekarang shift ke sini lebih ke impact karena ada efek dari keren dan juga dari pandangan dan pop culture pada umumnya main share-nya ke efek dari situ sih menurut gue banyak faktor yang terkait di sisi maksudnya kayak ya contohnya kalau generasi sebelumnya kan karena hidup di era mungkin setelah World War II gitu jadi dunia tidak stabil akhirnya mau gak mau yang harus kita cari ya misalnya contohnya gimana kita mikir industri kreatif kalau ternyata ekonominya secara makro gak stabil juga gitu jadi mau gak mau pada mungkin di previous generation jadi kayak mereka pikirkan mungkin economical impact-nya dulu gimana caranya meng-stabilan ekonomi ketika semuanya udah stabil baru kita bisa berpikir lain nih mengenai purpose driven apa segala-lamanya social impact blablabla itu sih mungkin yang mengikir pasti generasi berikutnya setelah ini juga akan berbeda lagi gitu pasti sesuai dengan kebutuhan zamannya juga dan sebenarnya piggybacking on that tadi kan yang lo sebutin World War II itu itu bener banget that impacts the baby boomers gitu ya nah kita millennials i assume iya kan kita grew up in a time where we face a hole of a different problem than that mungkin kita bukan physical war kayak gitu tapi kayak cyber war terus sekarang kita the environment in which we live in itu sekarang kita full of you know pembahasan masalah gender equality gitu kan pembahasan masalah sosial-sosial lainnya and therefore social impact has been a key driver for a lot of people especially millennials because we were frustrated we grew up looking at these problems and for some reason subconsciously we wanted to solve it we wanted to feel like ya kita berguna lah gitu buat society gitu oke i grew up in that kind of environment and i want the future to look different and tadi mungkin aku agak lompat generasi sedikit ya kalau gen X gen X itu they grew up after the war so economy was abundant and then they as a result a lot of them had a lot of kids after being separated in the war for a long time so their first instinct is how do I provide for my family gitu and that's the motivation for them so i think this generational thing really shapes different motivation to different groups gitu nanti mungkin gen Z beda lagi gitu kan i read a book julianya adalah gen Z in the workplace jadi di buku itu dia bilang i forgot the author nanti mungkin aku bisa kasih tau abis ini ya dia bilang kayak oke sekarang gen Z itu they live in a time where economic ownership is not a priority balik lagi tadi ya beda sama yang gen X and maybe us gitu ya ngeliat bahwa oh home ownership car ownership that's an absolute minimum that shows that yes you have reached some level of success gitu kan kalau mereka they live through a time where airbnb is common uber is common and for them it's cheaper it's no hassle to do that and maybe that's going to shape how they think and their motivation to build a business in the future dan of course kalau kita ngomongin soal business the business world dulu dan business world sekarang kita gak bisa ngelupain bahwa mungkin di zaman dulu maybe 30-40 years ago gak terlalu common ya yang namanya itu leader women women leader women leaders itu adalah mungkin something that we should never take for granted gitu kan jadi untuk para ladies yang sekarang menjadi pemimpin apakah bisa sharing gitu apakah apakah ada challenge gitu untuk entering a business that was not designed for you maybe in the beginning gitu mau jangan komen ya mungkin di awalnya memang selesai ya aku tuh ketika mulai business waktu itu memang gak banyak business lain aku mulainya udah secukup lama lebih dari 10 tahun yang lalu aku mulai businessnya dan menurut aku environment itu ngaruh banget untuk seseorang terutama perempuan untuk bisa eventually making a business jadi waktu aku lulus kuliah itu gak ada mindset untuk punya business semua mau kerja either kerja di agensi mau kerja di perusahaan intinya kerja di perusahaan membuat perusahaan itu bukan sesuatu yang ada di kepala karena satu masih susah kemudian informasi tentang pembuatan perusahaan juga susah knowledge yang gak ada kemudian funding juga belum ada waktu itu jadi kebutuhan untuk disupport oleh semua orang itu besar sekali dan kalau environment yang gak support udah pasti gak akan kejadian kenapa? karena bikin bisnis itu susah you devoted hampir 24 jam makan minum nafas itu untuk bisnis waktu itu jadi aku tuh mulai bisnis itu memang dari pagi sampai mungkin pagi lagi untuk starting karena waktu itu gak ada jamannya investor itu belum ada jadi bener-bener bootstrap aku ngumpulin gaji selama aku kerja untuk dicemplungin ke dalam bisnis dan we bootstrap mulai dari kecil dari 6 orang sampai akhirnya bisa sampai 50-60 orang itu tuh bener-bener took time gitu dan kalau keluarga gak ngijinin kalau waktu itu keluarga aku bilang bahwa gak boleh harus misalnya melakukan hal yang lain yang gak akan kejadian disitu sama halnya dengan edukasi waktu itu ibuku pernah bilang mbak pilih kamu dana ibu punya dana dananya mau dipakai untuk sekolah apa mau pakai untuk kawin aku bilang di kedepan kepala aku baru ada sekolah jadi kita sekolah dulu ya aku bilang gitu dan dia ngijinin dan kalau orang tua gak ngijinin hal itu seorang anak gitu ya gak akan bisa sampai ke sana jadi untuk kita perempuan-perempuan punya equality yang sama kesempatan yang sama itu semuanya mesti dukung juga sih menurut aku itu yang diperlukan saat ini dan mulainya dari keluarga dulu gitu mulai dari teman-teman yang ada dalam satu meja ini nanti kalau punya anak nanti anak perempuannya di dukung ya support system masih penting banget ya iya bener kalau mbak Sendir agree sih support system is number one tapi mungkin aku bersyukur banget juga ya karena aku tempat tinggal di luar lama dan in the US the capitalism culture is very strong and there was no image where women can't be as good as men walaupun sebenarnya in hindsight now that I think about it Indonesia juga sebenarnya in terms of women leadership malah mungkin lebih maju juga sih kayak we had our women president back in 2000 I believe Presiden Megawati and then we had a lot of women ministers including Busri Mulyani back in the 2000 as well I think and so kayaknya the world around me and the motivation in me wanted me to focus on the positive gitu kayak oke agree banget 100% bahwa they are the minority gitu kan mungkin dari 100 kabinet member misalnya mungkin 2-3 bisa dihitung sebelah jari lah gitu ya cuman I focus myself on that opportunity and that possibility dan kayak oke I wanna beat the odds gitu tapi ya agree banget juga kayak even though I have that motivation to beat that odds if I don't have the support system and I don't have the right connection and whatnot maybe I wouldn't be here today mungkin nambahin itu juga apa namanya kolaborasi dan dorongan juga kayaknya sekarang makin besar ya jadi maksudnya sekarang tuh banyak sekali komunitas-komunitas yang memang mendorong perempuan-perempuan untuk bisa stepping forward mau itu dikerjaan atau mau buat bisnis gitu menarik sekali karena lihat sekarang tuh banyak banget yang yang mendukung dan mendorong jadi hopefully makin banyak sih perempuan-perempuan yang juga bisa berkiprah di banyak sektor gitu dan bener banget sih dan contohnya salah satunya kayak kita udah melihat banyak gender lens investing sekarang jadi kayak venture capital that focus on funding women businesses because I think the research shows that only 2% of the whole funding in the world are deployed to women businesses gitu kan and seneng juga sih kayak udah ada udah ada lembaga-lembaga kayak gini yang bakal positively impact di ekosistem dan lalu now that all of you have your own business gitu ya men and women bagaimana produk yang mas dan mbak itu keluarkan menjadi refleksi tentang refleksi impact yang ingin dicapai di dunia ini gitu kira-kira jadi kalau di BINAR sendiri gitu ya again the problem that we're trying to solve adalah a huge digital talent gap di Indonesia dan kalau kita lihat Indonesia is actually the fastest growing digital economy throughout South East Asia by 2030 it's projected to be valued at one third of a trillion that's how powerful our country is 18% of GDP will come from digital economy tapi sayangnya orang yang untuk mengeksekusi itu tuh gak ada gitu kan dan aku dulu ngerasain sendiri with my co-founders when we work at Gojek back in the day susah banget waktu itu cari engineer gitu kan dan akhirnya kita keluar bikin BINAR Academy gitu kan dan yang kita lihat adalah the key problem to solve that supply issue is actually low employability so now we have a lot of fresh grads that don't have the skills required by the industry so that ketika mereka udah lulus mereka gak bisa diterima gak bisa masuk kerja gitu if you look at unemployment rates right I think majority of them come from university and vocational school graduates nah itu pertama low employability yang kedua adalah learning experience-nya let's face it learning how to code is not the easiest thing in the world ya kan even though I'm I'm a co-founder in a coding school sadly I cannot code either jadi tapi itu menjadi sebuah motivasi juga gitu kan kayak how do we package the seemingly difficult concept in a fun and engaging way easy to digest gitu kan jadi misi kita adalah how to make learning as fun as watching Netflix or scrolling your Instagram feed gitu we spend four to five hours on our social media looking at God knows what you know and if we can allocate that time to learn something that is informative that has potential to change your life better income potential and things like that why not right and the third thing and I think the biggest problem that we have to solve is the lack of willingness to pay and the lack of ability to pay jadi bagaimana kita bisa mendemokratize access ini ketika target-targetnya ini memang simply they don't have the resources to pay for their courses gitu kan nah akhirnya yang kita misi kita adalah increasing accessibility gitu bagaimana kita membuat course yang gak cuman fun dan easy to understand tapi juga murah gitu kan nah in my capacity as chief business development that's something that I take care of and struggle with every day how do we deliver a high quality product that is affordable and yet tie that directly to career outcomes so that lulusan-lulusan kita itu bisa beneran masuk ke industri digital gitu nah I think that's the challenge and in order for us to really solve that harus ada sinergi itu gitu kan nah akhirnya sekarang kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di aplikasi kita kelas kita tuh ada yang dimulai dari 16 ribu per bulan bahkan ada beberapa workshop kita yang kita panggilnya kelas goceng dan seneng banget tadi aku abis cerita juga kayak majority of our users come from second and third tier cities gitu because we really open that access to everyone now everyone can learn how to code contohnya nih ya salah satu lulusan kita dia dari NTB gitu dia belajar di Binar lalu keterima kerja di salah satu telco company gitu kan sekarang dia stay di NTB gitu thanks to COVID and work from anywhere policy dan imagine dia digaji dengan gaji Jakarta tinggal di sana and domino effect to the economy you know apa namanya daya belinya dia lebih tinggi and like itu bakal trickle down gitu kan so I think that's how we look at the impact that we bring sih mas kira-kira kan ever-fashion tablet gitu apakah waktu bikin itu udah kepikiran soal global warming atau some other reasons kenapa bisa kepikiran gitu produk ini tuh refleksi apa sih gitu jadi emang kalau untuk senormal nih istilahnya apa ya saya jadi wira usaha udah for the past decade jadi ini latest unit yang saya bikin tapi emang benang merahnya dari dulu saya selalu di chemicals dan emang udah lama interest background saya kebetulan chemical engineer juga jadi geraknya di chemicals udah lama dan kebetulan saya juga interest sama as we know let's say quest motors gitu kan electric bike right and then we see the proliferation of electric vehicles dipush sama Elon Musk and all that stuff jadi menurut saya sih sekarang pemahaman terkait oh bumi is in a dire state right now ini orang udah paham semua senormal ini ya tumbuh dari nafas itu juga sih maksudnya dalam artian startnya dari impact duluan yang kita kita apa kita coba foster itu adalah sebelumnya saya sempat angel angel founded startup juga yang fokus di organic waste pakai larva untuk mengkonsumsi apa namanya organic waste dan masukin lagi ke dalam loopnya jadi protein gitu kan nah sekarang ini senormal nge-tackle ke masalah inorganic waste-nya yang dimana Indonesia ini kita negara nomor dua dengan sampah plastik terbanyak di dunia mungkin karena bentuknya juga archipelago ya jadi ya senormal startnya dari impact duluan dan memang fokusnya untuk ngurangin sampah plastik sih because it's not the usage of plastic that is wrong it's the excessive disposal of plastic that is wrong jadi kita bikin bentuknya kayak redoxone sehingga it doesn't need to be transported dalam bentuk liquid jadi gak butuh botol plastik berulang-ulang-ulang-ulang-ulang ulang kali jadi kita bisa kirim tabletnya aja kasih air botolnya di rumah pakai botol apa aja jadi bisa nge-revealnya si ininya aja jadi emang kalau untuk normal spesifiknya emang fokusnya di impact gitu ya satu kali kalau mau ngebantu bumi beli kita aja ini kan apa soal hygiene dan lainnya agak bersinggungan dengan yang sedang dipersiu sama mas Rudy makanya kita mau kolaborasi kayaknya awalnya kita buat jaman kalau kita kebetulan kalau di jaman kita berbagai macam background kalau dari saya saya backgroundnya medical jadi pendekatannya adalah waktu itu kita melihat sanitasi itu kan sebagai pangkal entah itu efeknya bisa baik atau buruk dan di Indonesia kalau kita semua program searching yang berapa sih Indonesia masalah sanitasi saat ini alhamdulillah yang satu terburuk se-dunia dan kita kalah sama India dia perbaikan China perbaikan seperti itu kan kenapa ada Afrika macam tapi dengan penduk skank banyak ternyata sanitasi kita jelek banget sanitasi dari mana sih kita bicara sanitasi orang berpikir yang misalnya yang paling simpel dimengerti adalah toilet that's why kenapa jaman kita masuk toilet dulu padahal kalau kita bicara masalah kebersihan hygiene tadi ada sumber airnya fasilitas sendiri sama apa yang dibuang cuman kalau kita langsung cerita semuanya ini kayak oh ngapain ganti kerja pemerintah jadi kita akan kami dari jaman punya visi bahwa kita mau memberikan sanitasi yang bersih sehat aman dan nyaman seperti itu cuman kita sengaja men-simplify apa yang kami sampaikan kepada masyarakat agar lebih mudah dicerna karena kalau kita ngomongnya terlalu tinggi malah apa sih gitu loh susah dimengerti sehingga kita membuat campaign juga kalau kita melihat kita bikin yurika di jamban jadi kita mempunyai campaign selalu ada ide menarik ide gila di toilet dan itu kita mengadopsi value itu dari kebiasaan Indonesia yang suka kita beri pagi-pagi pasti kita lihat dan kita merenung gitu kan kita berpikir gitu dan itu membuat lebih orang lihat oke sanitasi itu sesuatu bukan yang kejam pemerintah kok gitu loh karena kita pernah melakukan riset bahwa ini ada problem sanitasi kita tanya kenapa gak selesai ya gak tau pemerintah padahal yang bikin masalah kita yang kena dampak kita gitu loh dan saya coba ketika kami bangun jaman kita berkeliling ke multi kementerian dan tidak satu-satu pun bilang itu tugas kami tapi mereka ternyata kemarin alhamdulillah saya milas dia ternyata ya sanitasi menjadi tanggung jawab beberapa kementerian nah karena diterbagi berbagai kementerian sehingga tidak ada satu pun yang merasa ini tugas saya yang harus saya selesaikan gitu loh dan disitu kami coba masuk untuk oke kita dari sisi non pemerintah kita coba men-trigger something gitu kan dengan cara berkolaborasi juga oke tadi menarik banget soalnya pembicaraan kita kan mulainya dari generasi sekarang tuh kalau bikin bisnis memang dari dampak ya dan kalau menurut aku di arah sana tuh oke banget gitu karena kita bisa melakukan perubahan yang kita inginkan untuk membuat lingkungan membuat bumi kita juga jadi lebih baik gitu tapi kalau menurut aku juga perlu untuk memikirkan dari sisi ekonomikalnya juga kenapa? karena yang kita buat adalah bisnis essentially yang dibuat adalah bisnis untuk bisa dampaknya berkelanjutan dampaknya berkesinambungan itu perlu sekali untuk bisnisnya sendiri juga going strong bisnisnya sendiri bisa menghasilkan profit yang cukup untuk dia bisa berkembang semakin besar dengan capupan yang semakin besar jadi membalance antara dua itu antara dampak yang ditinginkan untuk terjadi dan juga sustainable bisnisnya sendiri sepertinya perlu banget untuk jadi satu jadi satu kesatuan yang solid gitu mungkin kalau harapan saya sih memang apa ya balancing out between impact atau emphasis on purpose and ethics gitu versus profitability gitu itu memang sesuatu yang agak sulit ya dalam artian gak semuanya itu secara otomatis laras dan harus kita yang menyelaraskan mungkin harapan saya untuk future generations ya manfaatkan kapitalisme ini bukan sesuatu yang buruk tapi tergantung purpose-nya dan arahnya digerakkan kemana jadi ya manfaatkanlah kendaraan dan struktur ekonomi dunia sekarang ini yang dimana kita bisa menggunakan unit-unit kapitalisme untuk perubahan dan alangkah baiknya saat kapitalisme bisa selaras dengan impact dan kesejahteraan dunia gitu kan jadi sebenarnya ya coba di balance lah mungkin kita semua bisa jadi Batman gitu kan mungkin teman satu lebih appreciate the process walaupun zaman sekarang kan memang banyak mungkin kayak motivasi-motivasi apa-apa bisa cepat apa-apa bisa cepat sebetulnya gak ada sebetulnya gak ada jadi mungkin mungkin percaya sama proses coba enjoy the process soalnya kalau memang gak enjoy dari awal suatu hari juga bakal ketemu tempat-tempat yang lebih gak enjoy lagi gitu mungkin nomor dua berani beda jangan trend itu bagus tapi mungkin jangan terlalu rely jangan terlalu benar-benar bersandar pada trend gitu dan mungkin yang ketiga selalu positif tadi udah-udah dia mengomongin juga sama yang lain soal positif-positif-positif sama gitu kita bagaimana melihat segala macam challenges kesusahan itu sebagai suatu pembelajaran sebagai ini memang gue belum pernah sebelumnya tapi kalau memang ini udah bisa gue laluin sekali nanti ke depan-ke depannya sesuatu yang kita anggap masalah dua tahun lalu menjadi mungkin sepertinya udah bukan masalah lagi karena kita udah berkali-kali jadi selalu thinking positive mungkin kayak gitu buat teman-teman yang nonton ini saya menambahkan dari narasumber lain aja ya karena saya yakin pasti semuanya punya point of view yang positif lah buat teman-teman generasi muda kalau dari saya sih mungkin salah satu yang saya pegang dari titipan orang tua adalah soal integritas bahasa jawanya itu kurip kuis yang penting jujur jadi kalau saya rasa yang penting adalah jujur karena itu jadi pegangan di tengah masuk bisnis kan mau jadi godaan spektrumnya kan sangat luas banyak variable yang membuat kita itu jadi tidak konsisten itu satu yang kedua mungkin yang paling berasa di saya adalah be genuine karena kayak di tengah noise-nya apalagi di arah digital semua orang berteriak akan capek atau ketika kita berpura-pura menjadi orang lain udah be genuine aja jadilah dirimu sendiri nikmati prosesnya terus jalani dengan sepenuh hati harapan saya yang pertama adalah jangan takut berinovasi gitu kan jangan takut gagal karena kadang terlalu banyak berpikir berhasil enggak berhasil enggak itu malah jadi enggak malah itu yang pasti gagalnya karena enggak berani mencoba seperti itu jangan takut berkolaborasi karena dengan berkolaborasi kita akan semakin kuat seperti itu dan kita jangan takut dengan produk-produk keluar yang masuk sebagai kompetisi kita maju aja seperti itu akan tetap yang boleh diingat adalah perhatikan masalah etikal dan hal gitu masalah kultur Indonesia gitu kan walaupun perbedaan tadi yang kita bahas tadi perbedaan tadilah yang membuat kita kaya dan perbedaan itu yang membuat kita mampu untuk membuat sesuatu yang lebih unique lebih spesial daripada negara-negara lain gitu sih oke last but not least mbak Dita kalau dari aku aku melihat bahwa Indonesia as an emerging market has a lot of opportunities why? because we still have a lot of social problems that are remain to be solved and that means ini adalah harusnya bisa dijadikan inspirasi untuk bisnis-bisnis kalian di masa depan gitu kan so start to be more aware about your surrounding what are the problems that are happening in your communities and around you gitu ya dan bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk solving that while at the same time jangan lupa juga think about how to make money out of it because at the end of the day business is business there's no social impact when there's no profit sekian pembicaraan kami dari sesi Roundtable Session di Jakarta Post yang bertema ethical leadership sampai jumpa di Roundtable Session selanjutnya dan juga selamat menikmati Terima kasih.